Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini penulis ingin ini review Oli Messeran super ya Hai sama ia intrasi awalnya Hai Oli hai oh Shell Advance Ultra Scooter Hai jadikan penulis sebelumnya pakai Messeran super 20w50 Hai eh secara keseluruhan bagus Hai jadi Messeran super itu kalau eh kalau jadi encer filmstrikenya masih cukup kuat Hai cukup kuat untuk motor penuh sini jadi eh di motor ini fuel dilusennya masih tetap terjadi Hai jadi Hai walau ya olehnya kental ya balik 20w50 Hai tapi masih terasa ya diulisinya Hai terlalu enggak separah ketika pakai polis 10w40 Hai Hai jadi ketika pakai Messeran super ini terasa suara apa ya pemeletukan mesin itu makin lama makin terlihat Hai tapi walau jelas oli itu feelingnya jadi terasa encer Hai suara kayak amplas enggak kuat Hai masih tetap halus Hai itu sepertinya yang jadi keunggulan dari Hai meseran super Hai pemakaian meseran super ini kira-kira pakai 20% minyak goreng Hai jadi enggak full murni meseran super top Hai dipakai kencang suara mesin ya halus lah hai 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 pakai telan juga halus habis kencang suara mesin juga halus Hai jadi itu yang jadi keunggulan dari meseran super Hai meseran super itu unggul dari film strength Hai jelas bahwa film seringnya bagus hai 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 di akhir pemakaian seribu eh di akhir pemakaian setelah eh waktu train yang Hai 960 km Hai itu Hai meseran super masih licin Hai masih enggak ada suara kayak amplas yang lain-lain halus dipakai kecepatan tinggi juga enak Hai jalan nampak 113 Iya penulis nggak pernah jalan merunduk ya entah itu normal atau enggak Hai tapi yang jelas Hai eh enggak ada hambatan yang berarti lah Hai uniknya justru ketika pakai ini ya Hai sel advance ultra ya Hai skuter selutra ya Hai penulis bisa merasakan Hai emang Hai emang tarikan bawah itu ya kalau di stasioner kan itu di player weng gitu enteng Hai enteng Hai tapi ketika dipakai jalan Hai terasa ada apa ya Hai terasa ada hambatan gitu ya Hai di kecepatan tinggi terutama Hai tarikan mesin yang apa yang paling terasa berkurang Hai ibaratnya apa ya Hai di beratnya Hai enaknya gimana ngeparganya ini Hai kaya bensinnya enggak sip lah Hai jadi ya mungkin Hai semacam ketika transisi langsung dari pertama ke sel super ganti bensin ya yang tenaganya kurang tapi itu dua kali ini lebih parah Hai jadi terasa bener ya tarikan enggak enak penulis belum pernah 0100 tapi ya Hai mestinya enggak akan sebagus yang sebelumnya Hai dari gini aja sudah terasa ya dari akselerasi kedepatan segini sudah terasa Hai terasa butuh ngegas lebih banyak Hai kenapa begitu Hai ah ini tipikalnya Hai oli metik jadi oli skuter Hai itu seringkali aditifnya berlebihan Hai Hai terutama di tifnoli ya Hai mungkin karena ya metik maka molinya diperbanyak Hai entah mengapa ya oli skuter itu selalu lebih murah daripada oli yang untuk support Hai Hai enggak paham penulis dari banyak merek mesti gitu Hai jadi entah mengapa selalu harganya oli untuk skuter itu lebih murah Hai kalau Amsoil si terang-terangan nyebut oli untuk skuter itu adalah versi yang lebih murah daripada Amsoil yang untuk untuk motor lagi kalau Amsoil untuk motor sport itu eh tersebut ganti olinya bisa dua kali dua kali rekomendasi pabrik nah kalau yang untuk skuter itu cuma satu kali ya itu sudah menunjukkan beda kualitasnya entah mengapa seperti itu apa yang lebih jelek di oli skuter penulis nggak tahu yang jelas ini yang oli penulis pakai ini oli ee Shell atau skuter ini merupakan penawaran tertinggi ya merupakan oli yang terbaik untuk skuter yang ditawarkan oleh Shell penulis nggak tahu apa ada yang lebih tinggi lagi dari ini untuk ee oli skuternya yang ini sudah terusannya ultra kayaknya paling tinggi ya tapi gitu lihat gini akselerasi nggak akan nggak oke harusnya kayak gitu tadi udah bisa 100 lah jarak main segitu panjang untuk capek 100 susah ya mungkin kalau 0100 nggak begitu kelihatan ya tapi ya lihatlah nanti penulis tempatan uji 0100 eh nggak bisa nggak bisa jalannya dibuntu nggak bisa uji 0100 entah kapan bisa lagi penulis belajar itu kalau uji 0100 itu harus di tempat yang sama ya kalau nggak di tempat sampah kalau nggak di tempat sama bisa beda jauh ya ternyata di tempat biasa gitu di atas 18 detik pindah tempat bisa 17 detik bahkan 16 detik ya kalau lain-lain oli sel ultra ini iya masih lumayan lah masih melindungi lah yang jelas nggak kayak oli KGO kenapa Kawasaki genuine oil yang buatannya sel ya kawasaki genuine oil kan ada yang buatan sel nah itu itu jelek sekali itu kalau untuk penulis loh ya entah karena ya sering gas pol atau ya memang kualitas oli jelannya olinya memang jelek ya yang jelas polinya nggak awet kalau untuk penulis itu standar penulis ya cukup cuma bisa tahan beberapa hari terlalu pendek itu untuk sementara ini oli oli shell ultra ini buildingnya masih licin jadi ya apa ini rasanya kayak wah ya meseran super ya kayak gini juga masih enteng juga cuma kan meseran super itu kental ya di RPM bawahnya nggak seringan kalau pakai shell ultra jadi shell ultra itu tarikan RPM rendahnya itu enteng banget tapi anehnya kenapa kok di RPM tinggi berkurang kalau dugaan penulis sih eh shell ultra ini bikin kerak ya di mesin dan kerak ini mempengaruhi pembakaran di RPM tinggi di RPM rendah karena nggak terpengaruh ya enak rasanya mesinnya lebih licin jadi eh ya ini bikin mesin lebih licin tapi masalahnya ya itu tadi kalau sudah dipakai kencang kok jadi nggak enak jadi nggak ada tenaganya penulis belum tahu apa oli ini bisa awet atau enggak jadi masih belum bisa meredong menarikan kan bisa berapa lama licinnya ya yang perlu diingat adalah ini oli nggak 100% sel ultra penulis memang waktu ganti oli nggak nambahi nggak nambahi minyak goreng tapi ya oli lama oli yang masih mengandung minyak goreng ini oli yang masih mengandung meseran super masih ada di eh mesin masih ada yang ketinggalan jelas jadi ini kira-kira 85% sel ultra 15% meseran super campur minyak goreng ini pilihnya sekarang licin RPM rendah terutama itu licin di RPM tinggi nggak enak patikannya nggak enak oh iya meseran super itu bukan tanpa kelemahan ya pada waktu penulis drain warna olinya hitam banget memang glitter sedikit sekali ya kalau dulu waktu drain eh ya yang mana-mana pun itulah sebelum oli-oli sebelumnya itu selalu ada sedikit glitter glitter itu kayaknya sumbernya ya dari bagian paling lemah di mesin Yamaha ya dari ring piston sama ya silindernya juga lemah jadi oli-oli sebelumnya itu eh sayang sering nggak kelihatan di kamera ya ada glitter jadi ada serbuk-serbuk gitu ya bagian tengah eh waktu goyang-goyang gitu ya ada glitter kelihatan jelas gitu walau oli di apa termasuk oli terakhir eh meseran super mobil kalau yang sekarang ini yang terakhir ini kan meseran super motor nah itu sudah nggak ada lagi mungkin sudah bersih lah glitternya dari mesin yang eh glitternya nggak jadi masalah itu keunggulan itu karena ya glitternya sedikit sedikit atau memang sudah nggak ada yang di amplas lagi yang jelas pakai meseran super itu recommended banget meseran super walau yang tuh motor ya sing meseran super paling murah penulis terus nggak pernah beli curah beli yang germ ya karena nggak nemu sih nah terus eh kelemahannya itu di warna oli warna oli sudah hitam banget untuk kekentalan masih sip sip banget olinya masih lumayan kental ya nggak entah apa ada hubungannya dengan karena penulis itu lepasnya waktu eh ngedrainnya waktu hujan jadi suhu kan dingin kolinya sulit keluar ya entah apa karena itu atau nggak yang jelas kolinya itu masih kental di di tren itu nggak sampai cocor gitu ya nggak sampai kencang gitu bahkan terhambat ya ya satu karena apa bisnis itu indeknya rendah jadi olinya kan 20 W ya bukan 10 W terus yang berikutnya ya suhunya rendah yang masalah adalah warna warnanya hitam banget hitam banget ini membuat ya penulis berpikir eh itu kelemahannya dari meseran super jadi oli grup 1 itu memang lebih mudah teroksidasi daripada oli di atasnya jadi keunggulan dari oli grup 3 plus atau PAU itu adalah stabilitas stabilitas oksidasi stabilitas apa namanya suhu tinggi suhu tinggi suhu tinggi itu maksudnya kalau kena suhu tinggi nggak nggak jadi hancar oh bukan bukan nggak jadi hancar nggak apa ya nggak berubah sifat cracking gitu lah ya bukan berarti apa oli yang paling tinggi nggak ada kelemahan ada tapi untuk pemakaian penulis ini sepertinya butuh campuran oli yang apa namanya lebih stabil lah pilihan penulis kalau dingin lebih awet nggak bisa hanya sekedar grup 3 plus atau GTL ya jadi pen yang penulis pakai sekarang ini kan puli sintetik 100% sintetik itu maksudnya 100% GTL masih paraffin kastil liquid itu hasilnya adalah paraffin yang lebih banyak jadi keunggulan apa oli GTL itu memang punya keunggulan dibanding oli di PAO keunggulannya adalah fiscosity index yang cenderung lebih tinggi terus noaknya volatility-nya penguapannya itu lebih bagus jadi karena paraffin itu molekul berat ya sepertinya ya maka dari sisi penguapannya lebih sulit jadi lebih apa lebih sulit menguap karena lebih sulit menguap ya apa oli nggak akan mestinya nggak akan berkurang lah jadi ini yang penulis pakai ini Shell Ultra ini kan contohnya oli GTL nah ini penguapannya mestinya lebih sedikit harusnya oli nggak berkurang banyak tapi yang penulis butuhkan adalah oli yang tahan suhu tinggi tahan cracking oke jadi ada dua yang penulis inginkan itu adalah shear Stable dan apa namanya eh satu lagi eh satu lagi kestabilan oksidasi nah oli PAU ini dari sisi apa gocekan RPM tinggi itu lebih tahan daripada oli di grup 13 eh 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 tadi kan bener-bener nggak enak ketika pakai eh oli Shell Ultra ini eh 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 bikin olinya tetap stabil jadi lebih tahan terhadap bocekan cuma masalahnya olinya nggak licin nggak licin nggak licin tapi dia stabil ini karena stabil dia ya eh lebih sedikit kemungkinan jadi encer gitu ya sulitnya ya apa eh tiap pabrikan itu punya cara sendiri-sendiri untuk bikin eh oli PAU ini jadi sih 100% PAU itu nggak bagus ehem ehem maaf eh 100% oli PAU itu nggak bagus jadi eh kalau lihat contoh-contoh oli PAU ya PTT lah PTT super apa ya super baik tau apa itu lah itu kan 100% PAU di spesifikasi PAU-nya adalah 75% mengapa 75% ya karena dia butuh bahan oli lain untuk bikin olinya licin kayak kayak Amsoil Amsoil itu eh 30% PAU-nya 30% lagi eh oli mineral entah yang tipe mana nggak disebut ya nanti penulis nanti penulis kira-kira sendiri lah nanti penulis kira-kira sendiri lah yang di dalam soil saja olinya 50-50 ya 30% PAU 30% lagi ehem apa oli mineral entah mineral yang mana yang jelas iya itu PAU itu nggak licin nah untuk bisa licin untuk bisa membuat aditif bisa nyampur tanpa mengendap itu PAU harus dicampuri dengan oli bahan oli grup lain nah karena itu nggak mungkin lah oli PAU itu 100% PAU pasti ada campuran oli lain kalau yang pabrikan bagus nyampurnya pasti PAU dan ekster jadi kan ada tiga cara emang ya untuk nyampur oli untuk bikin oli PAU itu lah dipakai yang satu natatenik nggak tahu apa itu nggak tahu bahannya seperti apa yang kedua itu pakai oli grup satu yang ketiga itu pakai ester yang keempat itu pakai minyak nabadi nah yang sering dipakai itu yang ester yang orang apa pabrik-pabrik berani sebut itu pabrik oli berani sebut itu ester ester yang nggak pernah disebut itu yang minyak nabadi ada beberapa pabrikan yang menggunakan bahan bahan itu oli grup satu kalau oli grup satu itu cirinya di spesifikasi data sheet itu ada tiga oli mineral jadi yang hidrokreket atau hidrotreated atau hidroapal itu ada tiga yang disebut mengapa tiga itu ada kalau di oli grup satu itu ada parafini ada natatenik ada aromatik ada tiga nah kalau misalnya olinya grup tiga plus itu aromatiknya mestinya nggak ada atau sedikit sekali nah dari konsentrasi ini kita bisa tebak olinya modelnya tipe apa jadi kalau masih ada aromatik aromatik kalau nggak salah termasuk light light yang ringan ini nanti penulis ya mau riset lagi ya banyak juga merk yang menawarkan PAU penulis masih ingin tahu cari PAU yang mana kalau yang PAU 100% PAU S per 100% itu mayoritas harganya sekitar 300 ribu 300 ribu itu rata-rata harganya 300 ribu yang paling murah entah mengapa ada yang 120 ribu 100 ribu bahkan ya itu kayaknya PAU nya mungkin cuma sekian persen kayak PTT Challenger apa sih PTT apa itu namanya luka PTT sintetik PTT sintetik itu PAU nya 15% ya penulis pengen carinya yang PAU nya minima nggak banyak ya dibanding PAU yang 15% penulis ya lebih milih yang sekalian grup tiga plus lah karena 15% itu kecil ya ya contohnya ajalah oli dengan apa viscosity index tinggi oli grup 1 dengan viscosity index tinggi oli grup 2 dengan viscosity index tinggi yaitu Prima XP Prima XP itu kan bahannya oli grup 2 terus ada aditif viscosity index Improver viscosity index Improver itu nggak banyak rasionya paling 15% atau berapa gitu ya di data sheet kadang bisa ditengari itu aja efeknya besar Prima XP kalau habis dipakai kenceng habis dipakai 100 km per jam lebih dari 100 km per jam itu mesti ada suara kasar ya suara kasarnya ini terjadi kira-kira sampai sepuluh menit sepuluh menit sepuluh menit habis dipakai kencang itu masih ada tapi kalau sudah diem sudah distasionerkan suara mesin jadi halus lagi jadi kalau 15% aja banyak pengaruhnya BAU 15% ya bisa jadi kalah dengan viscosity index Improver ini jadi ya penulis nanti coba cari deskripsi lah milih oli dari dari spesifikasi ya hahaha penulis biasanya ngomong spesifikasi gak ada gunanya akhirnya penulis juga cari oli berdasarkan spesifikasi ya 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 hahaha cuma yang nantinya penulis perhatikan itu biasanya jarang ya jarang disebut yang penulis pengen kutip itu dari spesifikasi HTHS powerpoint mungkin apalagi ya ee no act tapi itu masalahnya sesuatu yang jarang disebut lah ee kayaknya lebih cocok kalau dibuat artikel aja ya penulis buat artikel Direktori spesifikasi list spesifikasi oli ya terus coba buat daftar lah berdasarkan spesifikasi terakhir ya jadi western super itu bagus tapi ya itulah bagus cuma karena ee data terhadap oksidasinya kurang tentu kalau oli kena fuel dilution itu umurnya jadi pendek gak kuat ya ya karena kalau oli sudah encer kemampuannya berkurang jadi tepat teroksidasi ini ah ya wis lah gitu aja wis terimakasih udah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih